Oke, sebelum saya lanjutkan, saya perlu membahas satu hal tentang magnitude. Sebuah vektor, ya, vektor itu pasti punya titik awal dan titik akhir, dan dia punya namanya direction, arah yang dia A7, ya. Vektor juga memiliki namanya vektor length atau vektor magnitude, ya. Vektor magnitude itu apabila vektor itu magnitude-nya lebih dari 0, ya, punya nilai, maka bisa dikatakan vektor tersebut punya power, punya magnitude. Namun kalau posisi titik A dan titik B-nya ini berada di satu titik, maka magnitude-nya pasti 0, artinya tidak ada vektornya, vektornya tidak muncul. Nah, dengan informasi ini kita bisa gunakan pengecekan apabila virtual button yang saya arahkan itu ada magnitude-nya, ada vektor magnitude-nya. Mari kita lihat slide selanjutnya saja. Jadi kalau saya arahkan ke kanan, maka akan muncul vektor magnitude ke kanan, ya, panahnya ke kanan, ada magnitude-nya, maka itu sebagai identifikasi pengecekan bahwa karakternya bisa bergerak. Tapi kalau button-nya saya lepas, touch-nya saya lepas, maka virtual joystick-nya balik lagi ke tengah mengakibatkan vektor magnitude-nya menjadi 0. Sehingga kita tidak perlu menggerakkan karakternya jika vektor magnitude-nya 0. Dengan informasi tersebut, maka kita bisa menggunakan vektor magnitude untuk mendeteksi apakah dia bergerak atau tidak. Pertama-tama, kita set dulu destination-nya menjadi ctx read value vektor 2. Seperti ini. Walaupun saya punya vektor 3, tapi saya simpan vektor 2, ya, tidak masalah. Akan ada satu koordinat yang dihapus, dinolkan. Nah, kita akan cek if destination.magnitude lebih besar dari 0, maka kita do something. Kita lakukan perpindahan posisi pemain, teman-teman, ya. Tetapi jika tidak, maka kita do nothing. Nah, teman-teman, di sini untuk memindahkan posisi, saya menggunakan transform.position plus sama dengan transform.forward. Kita kalikan dengan move speed. Kita kalikan dengan time.delta time, ya. Posisinya transform.forward, ini akan mengarahkan pemain untuk maju ke depannya, melaju ke arah hadap pemain, gitu ya. Mungkin Anda akan bertanya-tanya kenapa demikian, ya. Karena pemain bisa berotasi, ya. Tapi kita belum bikin rotasinya. Mari kita coba aja. Kita play. Oke, kita akan gerakan joystick ini. Maka pemainnya akan melaju, teman-teman, ya. Cuman, lajunya, pergerakannya selalu forward. Selalu ke depan. Forward itu artinya melaju ke hadapan di mana dia menghadap, ya. Facing-nya ke depan, maka dia akan maju ke depan. Kalau pemainnya menghadap ke kanan. Kalau kita pencet maju, harusnya dia akan transform.forward ke arah hadapnya. Nah, kita stop dulu di sini, teman-teman. Ada satu hal lagi, yakni animasinya, ya. Yang saya lupa tadi adalah kita perlu bikin referensi ke animator. Private, animator, animator, di sini. Lalu di bagian start, kita instanitkan, get component, animator, kurung-kurung, titik koma. Kenapa langsung bisa kita get component? Karena kita tahu bahwa di dalam warrior ada animatornya. Jadi langsung bisa kita pakai. Nah, animatornya adalah kita bisa mainkan set float-nya. Kalau Anda ingat tadi, kita punya parameter namanya motion. Kita isi dengan sebuah nilai. Ya, biasanya saya pakai destination.magnitude. Seperti ini. Oke. Destination.magnitude seperti ini. Kemudian, apabila, ini else ya. Apabila destination.magnitude-nya habis, maka kita bisa set animatornya jadi 0.0f, ya. Agar, ingat ya, kalau 0 artinya dia idle. Kalau 1 dia posisi running. Oke, kita akan coba play. Kali ini gerakannya ada animasinya, ya. Kita coba play lagi. Maximize, kita jalankan. Nah, ini ada animasinya. Kalau saya lepas, magnitude-nya 0, maka dia berhenti. Tapi sudden stop ya, Anda lihat ya. Berhentinya adalah, berhentinya sudden stop. Nah, kalau mau ingin memperhalus animasinya, kita buat agar tidak sudden stop. Misalkan di sini kita, mungkin saya akan siapkan sebuah float egg. temp sama dengan animator.get float motion. Seperti ini. Nah, temporary-nya, time-nya. Kita kurangin dengan sebuah angka. Misalkan 2.0f, tapi kita kalikan dengan time.delta time, ya. Jadi, intinya kita kurangkan kondisi atau nilai motion-nya dengan sebuah angka yang relatif terhadap refresh rate dari frame-nya. Mari kita lihat hasilnya. Oke. Kita akan play, sebentar lagi. Maximize. Nah, kita coba run. Lepas. Maka ada animasi, perlambatan animasi hingga dia menjadi idle lagi. Nah, seperti yang Anda lihat ya. Jadi, lari. Kemudian kalau saya lepas, dia ada semacam perlambatan. Lalu, akhirnya berhenti. Oke, nah, teman-teman itu yang kita lakukan terhadap faktornya. Nah, sekarang bagaimana cara mengatur arah hadap si karakter. Ya, jadi kalau kita pencet virtual button-nya, dia akan selalu berjalan ke depan, lurus, forward, ya. Nah, sekarang kita akan atur seperti ini. Jika saya menggeser virtual joystick-nya ke kanan, harapannya adalah, kalau saya geser ke kanan, harapannya adalah si karakter badannya memutar ke kanan, dan dia bergerak menuju ke arah kanan. Begitu ya. Forward-nya ke kanan. Nah, bagaimana cara memutar arah hadapnya ke kanan? Ya, teman-teman. Kita balik ke script. Oh, tunggu saya terangkan dulu ya. Saya terangkan dulu, karena ada satu konsep yang perlu Anda tahu. Oke. Jadi, koordinat di virtual joystick, horizontal-nya adalah koordinat X, vertical-nya adalah koordinat Y. Namun, untuk karakter di dunia 3D kita, koordinat horizontal-nya, itu adalah koordinat X-axis, yang, maaf, bukan koordinat, maksudnya sumbu horizontal-nya adalah X-axis, sumbu, ini ya, vertical ke depannya, ya, landscape-nya, itu adalah Z-axis. Sedangkan, si Y ini, adalah vertical. Jadi, kalau kalian mentah-mentah menerjemahkan, X-nya disesuaikan dengan X dari world space, Y-nya disesuaikan dengan Y dari world space, maka akan terjadi kegeliruan, ya. Anggaplah, joystick ini dipakai untuk menggerakkan pemain di, apa, surface, atau permukaan plane, sehingga X-nya kita translate menjadi X di sini, Y di sini kita translate menjadi Z. Nah, kita akan, pertama yang harus kita lakukan adalah, kita akan memetakan dari, joystick, koordinat, joystick ini menjadi vektor 3, yang bisa kita baca di world space kita. Oke. Kembali ke script, di bagian transform position sebelumnya, kita akan, siapkan vektor 3, look direction. Oke. Look direction, itu adalah, mengkonversi dari virtual joystick, menjadi vektor 3. Jadi, yang seperti saya katakan tadi, untuk X-nya, kita bisa langsung mapping-kan, dengan cara, destination, dot X. Sedangkan Y-nya, tidak berubah, 0, 0, F, karena hanya berjalan di permukaan, ya. Sedangkan yang Z-nya, kita mapping-kan dari destination.y, seperti yang gambar tadi saya tunjukkan, ya. Y-nya akan dianggap sebagai Z. Nah, lalu bagaimana, setelah saya sudah punya, vektor look directions, bagaimana cara kita, memutar tepatnya, memutar ke sana, pertama-tama kita harus punya, quaternion, ya. Punya suatu, nilai quaternion, yang, mengarah ke arah, hadap look direction-nya. Oke, di sini, teman-teman, kita akan pakai, quaternion.look rotations, yang punya parameter, arah, yang dituju, arah yang dihadap, apa, arah hadapnya, mau dituju ke mana, serta, vektor sumbu ke atasnya apa. Nah, di sini, di programnya, Anda bisa lihat, quaternion.look rotations, dan, vektor, parameter pertama adalah, kita masukkan, destination-nya, atau arah hadapnya. Kemudian, vektor yang kedua, kita masukkan sumbu Y, yang menghadap ke atas. Jadi, sumbu putarnya adalah, sumbu Y. Dengan demikian, hasilnya akan berupa, suatu, nilai derajat, rotasi pemain, yang, menghadap ke, tujuan. Nah, balik lagi ke, di sini, kita akan simpan, ya, kita akan simpan, di suatu, variable, mungkin saya akan, jalankan dulu, perintahnya, look rotations, look directions, dan, vektor 3, up, untuk sumbu Y-nya. Jadi, quaternion, look rotations, mengarah ke mana, look directions, ini akan menghasilkan, suatu, nilai quaternion, objek quaternion, yang, menghadap ke, look directions, ya, menghadap ke, destinations. Sehingga, di sini, kita perlu, tampung hasilnya, ke sebuah, quaternion, look rotation, ya, look rotations, kemudian, kemudian, kita bisa menggunakan, quaternion, dot, rotate towards, ya, rotate towards, look rotations, dan, di sini adalah, transform rotate, oke, transform rotations, dan, apa namanya, kecepatan, muternya, ya, kecepatan muternya, kita isi dengan, rotation speed, nah, ini saya lupa bikin variabelnya, kita bikin lagi, private, float, rotation, speed, sama dengan, 5, 0, F, kurang lebih begitu, ya, kita kalikan, dengan, time dot, delta time, oke, hasilnya adalah, sebuah, quaternion, yang langsung, kita bisa simpan, ke transform dot, untuk merotate pemain, yang pertama, yang dilakukan oleh, quaternion rotate towards, ini adalah, merotasi, arah hadap, dari karakternya, agar, menuju ke, look rotation, menuju ke, arah, yang kita tuju, dari, default, posisinya adalah, transform rotations, dan, kita akan memutar, menuju, ke look rotation, dengan, kecepatan ini, ya, rotation, sekali time, delta time, simpan dulu, teman-teman, kita akan coba, em, praktekan, oke, kita play, nah, anda bisa lihat, oke, ini, kayaknya, saya besarin dulu, nah, kita lihat, dia bisa gerak ke kanan, kita, lihat dia gerak ke bawah, dan ke atas, ya, ke depan, oke, kelihatannya, ini, posisi kameranya, nggak pas, bentar, saya, atur dulu tadi, soalnya di otak AT, ya, Y-nya, pelan-pelan, saya geser dulu, nah, nah, seperti ini, oke, kita coba lagi, play, maximize, nah, kita geser ke atas, maka dia, bergerak ke atas, geser ke kanan, ke kiri, ke belakang, ya, ke depan lagi, ya, seperti ini, teman-teman, ya,